Kitab Ayub, Pasal 36 Elihu meneruskan ucapannya dan berkata Bersabarlah sebentar terhadap aku Masih ada sedikit lagi perkataan dari Allah yang mau kukatakan Aku menyampaikan pengetahuanku kepada setiap orang Aku membuktikan bahwa penciptaku benar Aku mengatakan kebenaran Aku tahu yang kubicarakan Allah sangat berkuasa Tetapi ia tidak membenci orang Ia sangat berkuasa Tetapi juga sangat bijaksana Allah tidak membiarkan orang jahat hidup Ia membawa kebenaran kepada orang miskin Allah memperhatikan orang yang hidup benar Ia membiarkan mereka memerintah Jadi, jika orang dihukum Diikat dengan rantai dan tali Mereka telah melakukan sesuatu yang salah Dan Allah akan mengatakan kepadanya yang dilakukannya Bahwa mereka berdosa dan sombong Ia akan memaksa mereka mendengarkan tegurannya Ia memerintahkan mereka berhenti berdosa Jika mereka melayani dan menaati Allah Ia membuat mereka berhasil dan hidup bahagia Jika mereka tidak mau mematuhi Allah Mereka binasa Mereka mati seperti orang bodoh Orang yang tidak peduli kepada Allah Selalu kepahitan Bahkan, bila Allah menghukum mereka Mereka tidak mau berdoa kepada Allah Minta tolong Mereka mati ketika mereka masih muda Seperti pelacur laki-laki Allah menyelamatkan orang miskin Dari semua kesusahannya Ia memakai tekanan itu Membuka telinga mereka Supaya mereka mendengarkannya Sesungguhnya Allah mau menolongmu Keluar dari kesusahanmu Ia mau mengambil bebanmu yang menindasmu Ia mau mengisi mejamu Dengan banyak makanan Tetapi Engkau masih penuh dengan Pembicaraan tentang dosa Kebenaran Dan keputusan sah Jangan biarkan amarahmu Memenuhimu Dengan keraguan-keraguan Tentang Allah Dan jangan biarkan Tebusan pengampunan Membuatmu berbalik Apakah engkau pikir Hal itu menolong untuk menyangkal Bahwa engkau dalam kesusahan Apakah itu menunjukkan kekuatan Yang membenarkan Janganlah menjadi seorang Dari yang merindukan kegelapan Segera menutupi mereka Orang berusaha bersembunyi Pada malam hari Engkau telah banyak menderita Tetapi Jangan pilih yang jahat Hati-hatilah Jangan lakukan yang salah Lihatlah Kuasa Allah Membuat dia agung Dia adalah guru yang terbesar Kepada semua Tidak ada yang dapat mengatakan Yang dilakukan Allah Tidak ada yang dapat berkata Ya Allah Engkau telah melakukan yang salah Ingatlah Memuji dia atas perbuatannya Orang telah menulis banyak Nyanyian pujian bagi dia Setiap orang Dapat melihat Yang telah dilakukannya Bahkan Juga orang di negeri yang jauh Ya Allah itu agung Tetapi Kita tidak dapat mengerti Kebesarannya Kita tidak mengetahui Berapa lama Ia telah hidup Allah mengambil air Dari bumi Dan mengubahnya Menjadi embun dan hujan Jadi Awan mencurahkan air Dan hujan turun Kepada banyak orang Tidak ada yang dapat mengerti Bagaimana dia membentangkan awan Atau bagaimana guruh berderu Dari tempatnya di langit Lihatlah Ia menyebarkan terang Ke atas bumi Dan menutupi bagian terdalam lautan Ia memakainya Menguasai bangsa-bangsa Dan memberi banyak makanan Kepada mereka Ia mengambil terang Dengan tangannya Dan memerintahkannya Untuk memukul Dimana dikehendakinya Guruh mengingatkan Bahwa badai akan datang Bahkan Kawanan ternap tahu Itu akan datang Terima kasih telah menonton!